Injil yang dibawa oleh Nabi Isa tidak ada lagi sekarang Injil itu tidak pernah ada Injil tidak pernah ada Ini Injil Enggak kelihatan, itu Injil apa pak? Ya ini Injil, Al-Quran ini Injil Kalian baca Injil juga kagak, bencinya udah duluan Saya hatam Injil Dan tidak ada yang salah disana Yang salah pikiranmu tentang Injil Karena dari kecil sudah membencinya Ngomong aja, sembarangan Ketika ditanya waktu pelajaran agama Kita yang wajib diimani ada berapa? Lancar Empat katanya Satu Al-Quran turun sama Nabi Muhammad Dua Injil turun sama Nabi Isa Pertanyaan selanjutnya dari saya Bagaimana kau bisa mengimani? Punya aja enggak? Baca aja tidak? Lucu kan? Memang lucu kalian ini Bagaimana bisa mengimani? Saya waktu minta dipilihkan Injil sama bapak saya Saya juga dipukulin sama bapak saya Ngapain kena kau minta Injil? Permintaan saya dianggap aneh Padahal bapak saya ngajarkan pada saya Kita yang wajib diimani ada empat Quran saya punya Injil pengen punya Kenapa saya tidak boleh? Kan harus diimani Apa yang salah dengan saya? Malah dipukulin Yaudah karena dipukulin ya saya ngumpulin duit Beli sendiri Diumpatin lagi Karena boleh atau tidak boleh kelihatan Seperti itu kita beragama selama ini Tidak terbuka Terus terang ya Saya pernah benci sama Injil Tapi kebencian itu bukan karena saya tahu isinya buruk Bukan Karena saat itu ditanamkan pada diri saya itu kebencinya Seperti itu saya benci salib Padahal saya nganggap di salib